Para kurban kebakaran pasar kencong Kabupaten Jember ini memulai aksinya dengan lomars sambil meneriakan yel-yel tuntutan mereka. Sambil berorasi, mereka meminta uang muka yang telah dibayarkan kepada pihak investor pasar baru untuk dikembalikan 100%. Mereka menuntut PT Arta Wahana Persada sebagai rekanan pembangunan pasar baru untuk mengembalikan uang muka pembelian kios dari 700 pedagang sebesar 2,5 miliar rupiah lebih. Mereka juga merasa kecewa terhadap Bupati Jember MZA Jalal karena hingga saat ini belum membangun pasar baru sebagaimana yang telah dijanjikan yakni di lokasi pasar lama. Karena selain letaknya strategis di pasar lama mereka tidak perlu membeli kios lagi untuk mendual dagangannya. Jadi selama ini memang proyek pembangunan pasar baru kencong itu dalam benah kami dan pikiran kami termasuk pedagang-pedagang yang kami wakili itu sudah tidak sesuai dengan keinginan dan hati murahnya. Sementara itu pihak investor PT Arta Wahana Persada menyatakan bersedia mengembalikan uang sesuai tuntutan para pedagang. Kepada pedagang investor sepakat dan berjanji akan memenuhi tuntutannya paling lambat dalam waktu seminggu. Jika tidak dipenuhi mereka akan kembali melakukan aksi serupa dengan masa yang lebih besar. Dari Kepuatan Jember, Sunarto melaporkan.